18 Oktober 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dilaksanakan ekspos penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restorasi atau restoratif justice dalam kasus pencurian atas nama tersangka Robi Hidayatullah. Kasus tersebut dihentikan karena kan telah memenuhi syarat. Robi Hidayatullah tersangka kasus pidana pencurian berupa motor di Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan pengampunan melalui restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sabak, Tanjung Jabung Timur. Disaksikan secara virtual oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Elan Suherlan. Dalam paparan yang disampaikan Kajari Tanjung Jabung Timur, Yeni Tasari menjelaskan jika kasus pencurian atas nama tersangka Robi Hidayatullah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Hal ini tentu mengedepankan perdamaian antara terdakwa dengan korban demi terciptanya kedamaian yang harmoni dengan keseimbangan kosmis di masyarakat setempat. Dengan demikian, perkara tersebut tidak perlu diajukan ke persidangan. Leksi Fatarani, Kasipenkum Kejati Jambi membenarkan restoratif justice tersebut. Kami dari Kejaksaan Tinggi Jambi menginformasikan bahwa hari Selasa 18 Oktober 2022 telah berlangsung video conference expose perkara untuk dihentikan secara keadilan restoratif justice atas nama Robby Hidayatullah. Perkara ini merupakan perkara pencurian di mana lokasi dan tempatnya berada di Sabak, Baning Jambung Timur dan Alhamdulillah pencurian tersebut sudah bisa berhasil didamekan antara korban dan pelaku dan ketika diusulkan kepada pimpinan akhirnya disetujui sehingga hari itu pula Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum langsung memberikan instruksi untuk segera dikeluarkan dari tahanan. Iqbal Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton